Terus, anjik di Swiss itu, geng, mereka harus bayar pajak. Mereka ngecek kalau nama saya adalah keluarga dari salah satu kriminal di Indonesia. Kuku Misami! Hei, apa kabar kalian semua hari ini? Kembali lagi ke channel saya, Cerita di Negeri Open. Bersama saya, Desi, di sini. So ya, sekarang aku udah duduk di depan kursi kebesaran. Seperti biasa, kali ini kita akan bercerita. Ya, geng, jadi hari ini aku nggak bakal ngapa-ngapain. Aku nggak bakal masak, aku nggak bakal makan. Jadi, hari ini kita hanya bakal bercerita aja. Jadi, di sini, geng, aku mau sharing ke kalian beberapa fakta unik yang aku temuin di Switzerland, di Swiss selama ini. Yang aku bahkan nggak pernah ketemuin di negara kita Indonesia dan mungkin di negara lain juga nggak punya. Jadi, ini menurut aku fakta unik Swiss yang mungkin hanya bisa kalian temuin di Swiss. So ya, nggak usah berlama-lama lagi, geng. Mari kita mulai. Oke, tapi sebelumnya kalau kalian suka sama video ini, tolong di subscribe, di like, dan di komen ya, geng. Karena subscribe, komen, dan like kalian sangat berharga untuk saya. Untuk saya tetap bikin video secara semangat dan konsisten. Oke, geng. Sekarang, mari kita mulai aja. Aku bahkan udah tulis semuanya. Karena aku takut lupa. Karena biasanya kalau aku nggak nulis itu, ngomongnya tuh lari kemana-mana gitu loh, jauh dari topik. Jadi, supaya terorganisir, saya tulis aja. Oke, geng yang pertama, di Swiss itu ada yang namanya, apa ya, undang-undang yang mengatur tentang binatang. Di sini itu ada beberapa binatang yang kita nggak boleh pelihara, cuma ada satu. Jadi, kalau kamu pelihara binatang ini tuh, kamu mesti punya dua atau lebih. Karena binatang ini menurut pemerintah federal, menurut pemerintah Swiss, diklasifikasikan atau dikelompokkan menjadi binatang yang social. Social animal. Binatang-binatang itu adalah burung beo. Guinea pig. Guinea pig itu sejenis hamster, tapi bukan hamster. Nanti aku kasih fotonya di sini. Jadi, guinea pig, burung beo, burung kenari, sama tikus. Kalian nggak bisa pelihara cuma satu, geng. Di sini, ya, itu by law ya, itu menurut undang-undang itu harus lebih dari satu. Karena mereka hewan sosial dan mereka akan sangat merasa kesepian dan sangat sengsara kalau hidup sendiri, geng. Jadi, istilah gampangnya tuh nggak bisa jomblo deh. Kita nggak boleh biarin mereka jomblo, geng. Harus ada teman hidupnya. Begitu. Terus, kalau untuk beberapa binatang seperti kelinci, burung parkit, kucing, itu kita bisa pelihara satu. Tapi, dengan catatan itu, kita harus bisa, apa namanya, membiarkan mereka mempunyai kontak dengan sesamanya mereka. Jadi, misalnya, kalau kalian mempelihara kucing, kucing itu harus bisa ngeliat kucing lain dari jendela. Atau kelinci juga sama seperti itu. Lain bedanya, kalau kamu mempelihara anjing di Swiss, itu peraturannya lumayan ketat. Menurutku yang paling ketat, deh, kayaknya, di antara semua binatang peliharaan lainnya, ya. Karena di Swiss, geng, anjing itu diwajibkan mempunyai microchip. Jadi, kalau kamu membeli anjing atau kamu adopsi dari shelter, tempat penampungan anjing, kamu itu wajib meregisterkan dia, istilahnya itu dia punya KTP, lah. Terus, anjing di Swiss itu, geng, mereka harus bayar pajak. Bukan mereka, maksudnya, ownernya, ya. Pemiliknya harus bayar pajak. Kalau di Geneva, aku kurang tahu. Cuma, kalau kayak di Bern, ibu kota negara Swiss, itu sekitar 115 franc. Satu jutaan lah, untuk satu tahun. Dan buat kalian yang baru pertama kali punya anjing, yang pada tahun 2008 sampai 2016, di pemerintah Swiss itu mewajibkan untuk setiap warga negara yang atau setiap orang yang tinggal di Swiss yang mempunyai anjing itu pertama kalinya harus mengikuti pelatihan-pelatihan supaya mereka tahu cara trik anjing itu kayak gimana. Cara memperlakukan anjing yang benar itu kayak gimana. Cuma, sejak 1 Januari 2017 itu udah dihapus. Cuma, di sini, beberapa kantor masih memperlakukan aturan ini karena ada beberapa anjing itu yang memang berbahaya ya. Mungkin, kita kan nggak bisa samain kayak ciwawa dengan labrador. Itu kan beda ya. Dan untuk anjing itu di Swiss, biaya hidupnya juga mahal ya. Di sini tuh, satu anjing senggaknya ya. Senggaknya bisa habis kayak 1.500-2.000 franc. Itu belum lagi, dia punya, apa namanya, kalau dia sakit. Makanya di Swiss itu ada yang namanya asuransi binatang. Asuransi untuk binatang pemeliharaan kita. Karena memang di sini, biaya pemeliharaan binatang itu sangat mahal. Sangat-sangat mahal. Dan di sini, kalau kamu punya anjing juga, anjingnya itu harus tervaksin secara update. Terus, kalau kamu mau pindah kota, misalnya aku dari kota Geneva, aku mau pindah ke kota Bern, aku juga harus lapor ke pemerintah setempat kalau aku bawa anjing ke sini. Dan di sini, geng, peraturan dari pemerintah, kalau kamu punya anjing itu harus dibawa jalan setiap hari. Dan dia harus bisa lihat anjing lainnya atau bermain dengan anjing lainnya, geng. Karena Swiss itu salah satu negara yang sangat menengkankan kebahagiaan binatang peliharaan ya. Jadi, nggak bisa dibiarkan gitu aja. So, jadi kalian ada yang berminat untuk punya anjing di Swiss atau binatang peliharaan lainnya. Jadi, makanya sebagian besar masyarakat di Swiss itu lebih memilih untuk memelihara kucing ya. Karena kucing itu gampang. Nggak perlu bayar pajak. Nggak perlu pakai mikrochip. Terus, nggak perlu dibawa keluar jalan-jalan. Lebih gampang, geng. Lebih low maintenance. Oke, geng. Sekarang kita lanjut yang nomor dua. Oke, fakta nomor dua adalah Swiss itu, walaupun terletak di Eropa, bahkan bisa dibilang tengah-tengahnya Eropa. Tapi Swiss tidak termasuk dalam kelompok Uni Eropa atau kayak perserikatan negara-negara Eropa. Jadi, geng. Walaupun di Eropa, hampir seluruh negara-negara Eropa seperti Perancis, Jerman, Portugal, Spanyol, mereka semua pakai Euro. Di Swiss itu kita nggak pakai Euro ya. Kita di sini pakai namanya Frank. Jadi, Frank itu mata uang tunggal di Swiss dan kursusnya itu lebih rendah sedikit dari Euro, tapi hampir sama atau lebih besar sedikit daripada US Dollar. Karena Euro kan lebih besar dari US ya. Dan Frank itu salah satu mata uang yang cukup stabil di dunia. Tapi, geng. Walaupun Swiss tidak termasuk dalam Uni Eropa, tapi Swiss tetap melaksanakan atau ada melaksanakan beberapa kebijakan dalam Uni Eropa seperti Visa Schengen. Jadi, geng. Kalau kalian ke Eropa kan, kalian hanya butuh satu visa yang namanya Visa Schengen kan. Dan Swiss juga sama, geng. Kalian bisa masuk ke Swiss dengan Visa Schengen dan kalian bisa keliling seluruh Eropa suka-suka kalian. Mau-mau kalian. So, geng. Itu fakta unik nomor dua. Sekarang kita ke fakta unik nomor tiga. Jadi, fakta unik nomor tiga adalah Swiss itu adalah negara yang sangat terkenal dengan kerahasian banknya. Bener-bener di sini itu data nasabah di bank itu sangat-sangat-sangat dijaga ketat sekali. Jadi, geng. Aku punya cerita lucu. Bukan lucu sih, agak konyol sebenernya. Jadi, awal-awal pindah ke sini dua tahun yang lalu, tahun 2019. Kan belum buka rekening ya. Masih nebeng rekening suami. Karena saya juga belum kerja, belum ada penghasilan. Ngapain buka rekening kan? Habis-habisin duit adminnya aja kan? Maksudnya biar admin di sini cukup lumayan tinggi. Dan aku nebeng rekening suamiku. Jadi, suamiku itu mau bukakan kartu tambahan untuk saya. Nah, pergi dong. Kita susuk-suk pergi. Terus, kita lengkapi berkas-berkasnya. Semua dilengkapi. Udah deh. Habis itu, dikirimin beberapa hari kemudian, dikirimin surat penyataan dari bank bahwa mereka tidak bisa menerbitkan kartu tambahan untuk saya. Tapi, nggak dikasih tahu kayak alasannya itu apa. Terus, kesana dong kita tanyain kenapa alasannya apa. Atau nggak alasannya apa? Konyol banget sih. Jadi, menurut mereka, setelah hasil pengecekan data, latar belakang, semua data-data saya di Indonesia selama saya tinggal di Indonesia, mereka ngecek kalau nama saya adalah keluarga dari salah satu kriminal di Indonesia. Kalau dia bilang, kakak saya itu kriminal. Jadi, saya itu termasuk dalam salah satu keluarga kriminal. Dan, menjadi resiko besar untuk mereka membukakan kartu tambahan untuk saya. Terus, aku bilang, hah, kakak saya? Kakak saya itu dua-duanya ibu rumah tangga Tulen yang jaga anak mereka dari pagi sampai malam. Terus, aku bilang, dong, geng, kayaknya ada kesalahan deh karena saya tidak ada sangkut pot sama sekali dengan kriminal selama saya tinggal di Indonesia. Keluarga saya tidak ada satupun yang pernah berhubungan dengan polisi, yang berhubungan dengan kriminal atau kejahatan dalam bentuk apapun. Dan, bisa dicek tracking rekodnya. Dan, akhirnya, dicek-dicek lagi mereka akhirnya memberitahu, oke, sudah lolos, sekarang sudah bisa dibuat kartu tambahan. Bayangkan, geng, itu cuma kartu tambahan. Bukan buka rekening, itu cuma kartu tambahan itu istri doang. Dan, ya, kalau kamu sudah buka rekening, data-data kamu semuanya sangat-sangat dijaga rahasia, geng. Hampir tidak bisa disentuh sama sekali atau mungkin beberapa instansi yang mungkin bisa meminta untuk meminta data nasamanya keluar. Jadi, negara kecil ini sangat mengandalkan sekali perekonominya di bidang perbankan. Karena, di sini, mereka tidak punya apa-apa, geng. Mereka tidak punya yang namanya kita sumber daya alam yang sangat besar, yang sangat tidak terhingga. Dan, yang mereka punya adalah teknologi dan perbankan yang sangat kuat. Dan, itu adalah kunci perekonom mereka, ya. Oke, kita lanjutkan nomor empat. Jadi, Swiss itu adalah satu-satunya negara di dunia yang mensupply Swiss Guard untuk negara Vatikan yang terletak di Itali. Jadi, seperti yang kalian tahu, negara Vatikan adalah negara yang dipimpin oleh paus umat katolik. Jadi, ya, kalau kalian ke Vatikan dan jalan-jalan di sana, turis keliling, kalian bakal sering banget melihat yang namanya Swiss Guard, yaitu tentara yang bajunya itu warna-warni. Foto itu kayak gini. Jadi, ya, geng, untuk masuk dalam Swiss Guard-nya Vatikan itu juga gak gampang, ya. Pertama, kalian harus warga negara Swiss dan harus single dan harus kalian beragama katolik dan require-nya juga gak gampang, tinggi berat badan, terus pelatihan juga gak gampang karena temennya Setiago itu salah satu mantan Swiss Guard. Salah satu kebanggaannya Swiss sih bisa menjadi Swiss Guard-nya Vatikan. Karena sekarang aja ya Swiss itu kayak aku pernah baca satu jurnal 500 tahun yang lalu itu Swiss itu sama kayak negara-negara pada umumnya, masih miskin. Dan penduduk di sini, geng, pemuda-pemudanya itu banyak kelur negara, kelur negeri maksudnya, untuk menjadi tentara bayaran dan mereka itu sangat terlatih dengan skill yang sangat besar, yang sangat bagus maksudnya. Jadi, mereka itu dicari-cari pada abad itu, pada kira-kira abad renaissance-nya Eropa gitu. Jadi, makanya, geng, pada saat itu Paus itu merekrut tentara-tentara bayaran itu untuk menjadi Swiss Guard yang sampai sekarang masih dipakai. So, ya, kalau kalian misalnya jalan-jalan ke Fatikan, jangan lupa ya foto sama Swiss Guard-nya. Karena baju mereka unik, geng, lucu, warna-warni gitu kayak unicorn. Oke, geng, sekarang kita langsung ke, aku udah lupa, ini udah kelima ya, kayaknya lima deh. Fakta unik, nomor lima. Nomor lima ini, di sini tidak ada yang namanya pemilu presiden. Jadi, negara ini, geng, diperintah oleh tujuh orang, konsuler federal, dan salah satu jurnal mereka akan digilir menjadi presiden setiap tahunnya. Dan masa jabatan mereka hanya satu tahun. Presiden itu juga tidak ada kekuatan yang lebih besar daripada enam orang rekannya. Karena power mereka, kekuasaan mereka tuh sama. Cuman satu orang ini yang jadi presiden ini tuh kayak representatifnya negara gitu loh. Tapi mereka tetap membidangi depatan mereka masing-masing dengan kekuasaan yang sama rata. Oke, sekarang kita pergi ke faktor unik yang nomor enam. So, di beberapa tahun yang lalu di Indonesia tuh pernah yang namanya viral, kalau palang merah Indonesia itu atau palang merah Indonesia. Logonya tuh diambil dari logo salib atau logo cross-nya Kristen, salibnya Kristen. Jadi, geng, sebenarnya cerita benar itu palang merah dunia itu sebenarnya didirikan di Geneva. dan pendirinya adalah Henry Dunant, seorang warga negara Swiss. Jadi, kenapa, geng, palang merah dunia itu bentuknya salib? Itu diambil dari gambar dari bendera Swiss sebagai pengingat kalau palang merah dunia itu didirikan oleh orang yang berkewarga negara Swiss. Jadi, seperti itu, geng. Tidak ada unsur-unsur agamanya yang disitu sebenarnya. So, ya, itu faktor unik nomor enam. Sekarang kita pergi ke faktor unik nomor tujuh. Disini, ini kayaknya pernah aku udah pernah aku bahas deh kalau bahasa resmi di Swiss itu ada empat, yaitu bahasa Itali, Perancis, Jerman, dan Romance. Bahasa Itali karena perbatasannya dekat dengan Itali, begitu juga bahasa Jerman, karena dekat dengan Jerman. Cuman yang khusus bahasa Jerman, dia punya dialeg, logannya itu berbeda ya dengan bahasa Jerman yang dari Jermannya. Sama juga dengan bahasa Perancis di sini ya, geng. Bahasa Perancis nggak jauh-jauh banget sih perbedaannya. Misalnya kita mau nyebut tujuh puluh di sini, tujuh puluh ya. Di sini tuh kita punya septong. Septong. Di Perancis tuh mereka nyebutnya Sosandis. Atau kita mau nyebut sembilan puluh di sini pakai Nonant. Di Perancis tuh mereka pakai Karen Vangdis. Agak beda sedikit. Cuman ya secara general masih sama sih. Karena kita dekat Perancis jadi kita berbahasa Perancis di sini. Terus ya Itali saya kurang tahu karena belum pernah jalan-jalan ke kantor berbahasa Itali. Terus yang bahasa yang paling jarang dipakai sampai sekarang dan ya gue juga nggak pernah dengar adalah bahasa Roman. Katanya sih bahasa ini adalah bahasa asli Swiss. Agak-agak mirip bahasa Itali. Cuman ya aku nggak pernah dengar sama sekali jadi aku nggak tahu geng. Gimana Bologat atau perbedaannya. So ya di sini memang agak challenging buat kita karena kalau kita kayak aku pergi ke Zuri atau pergi ke tempat lain yang kantornya udah berbeda tuh rasanya kayak pergi ke luar negeri. Karena kita nggak bisa tahu bahasa nggak ngerti bahasa itu. Dan ya di sini banyak orang juga pakai bahasa Inggris kalau udah pergi ke kantor yang berbeda ya sebagai bahasa pemerintah satu internasional. Oke geng sekarang kita lanjut lagi ke ada berapa ini nomor 8. Di sini geng kalau kalian jalan-jalan ke Swiss kalian jangan kaget kalau di sini kalian nggak bakal ngembangin namanya pintu tol. Karena di sini untuk bayar tol itu mereka pakai stiker yang kamu bayarnya per tahun 40 frank. Moto di sini bisa masuk ke tol geng. Tapi dengan botol dan kecepatan tertentu ya. Ketik yang lambat itu nggak bisa. Dengan kecepatan mesin yang CC ya. Ya CC. CC yang lebih tinggi bisa masuk tol di sini. Dan ya di sini kalau kamu nggak punya stiker itu kamu juga tetap bisa masuk tol geng. Karena nggak ada apa namanya untuk tap-tap kalau kamu berada stiker itu baru bisa masuk. Nggak gitu juga. Cuma di sini ya negara ini sudah terkenal dengan sangat disiplin. Jadi kalau kamu siap-siap atau kamu kalau kamu sudah prepara mental untuk berhubungan dengan polisi border ya silakan aja masuk tol tanpa stiker itu ya. Karena di sini nggak ada orang yang mau berhubungan dengan polisi border geng. Karena penaltinya muahal geng. Muahal. Jadi kamu dipaksa beli stiker bayar 40 frank terus kamu mesti bayar penalti lagi geng. Oke nomor 9 Swiss itu satu-satunya negara di dunia yang bendera itu persegi 4. Karena rata-rata bendera di dunia itu persegi panjang ya. Kayak merah putih juga persegi panjang gitu kan. So ya itu kayaknya udah habis. Oh ya ada satu lagi. Jadi walaupun Bern adalah ibu kota negara Swiss tapi Bern bukan menjadi kota paling besar di Swiss. Nggak seperti Indonesia Jakarta menjadi ibu kota negara dan juga kota paling besar dan paling populasinya paling banyak di Indonesia ya. Di sini enggak. Di sini itu kota paling besar adalah kota Zurich terus kedua itu adalah kota Geneva tempat saya tinggal terus ketiganya baru Bern dan Basel menyusul. Oke udah habis untuk list kali ini sebenarnya aku masih punya banyak list di sini. Cuman aku nggak mau habisin semua karena menurut aku nanti kepanjangan kalian bakal bosan kayak aku bercakap-cakap mohon warah wiri muka saya disini. jadi aku bakal hanya jelaskan jabarkan 10 fakta unik ini aja. Kalau yang kalian suka sama video ini kalian bisa tulis di kolom komentar supaya mungkin aku nanti lanjutkan ke fakta unik part 2 karena masih banyak sebenarnya. So ya geng sampai disini aja dulu video kita kali ini aku harap kalian enjoy aku harap kalian terinformasi sedikit dengan fakta unik Swiss dan ya kalau kalian adalah orang yang suka dengan Swiss dengan Switzerland yang kalian suka dengan fakta-faktanya kehidupan di Swiss dari kacamata saya soal pendatang channel ini adalah channel untuk untuk kalian subscribe karena saya akan upload video baru setiap minggunya dan saya akan mencoba sharing hal-hal yang saya tahu dan saya ketahui disini yang saya dapat berbeza berbeda dengan negara-negara lainnya dan terima kasih juga buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir dan terima kasih juga buat kalian yang udah subscribe so ya kita ketemu lagi di next video geng ABIENTO BISU-BISU